Terima kasih Selamat malam Mas Arsyah Febrian Rashid, dia ini adalah co-founder dan CEO dari Kokato ya Selamat malam Mas Billy Oke, thank you soalnya sudah mau datang, nanti nggak boleh pelit-pelit sama ilmunya harus dibagiin Nah, sebelum ngobrol-ngobrol sama Mas Arsyah, saya mau menyapa dulu seluruh smart listeners dan sahabat sonora yang ada di Manado, di Makassar, Banjarmasin, Aceh, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course Jakarta Nah, yang mau nanya-nanya bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838 77 300 376 Dan yang lewat Twitter juga ya, at yangontop dan juga at billybun dan at radiosmartfm Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek SIKI Persembahan dari Opticsace Nah, Mas Arsyah Narasumbernya dapet kacamata juga Wih dih, kalo ganteng kayak gini tinggal gue kasih tau aja ke Opticsace Nanti bisa jadi brand nama Sabah Siap, siap, siap Oke, anyway Bro Ini dulu kuliahnya ngambil, eh kuliahnya di Monash University di Melbourne Kemudian ngambil S2-nya juga Master of Management di University of Melbourne ya Correct, yes Kenapa? Kenapa di Melbourne? Enggak, gini Kenapa, kenapa ngambil jurusannya dulu deh di Management Oke, jadi mungkin yang accounting-nya dulu ya, yang Monash Oke Jadi pas S1 kan, aku, nih aku kamu atau? Boleh aku kamu, boleh, enggak boleh gue dulu Oh, gue, oke Jadi aku kan S1 ngambil accounting nih di Monash Dulu tuh pas SMA, aku emang paling tertarik tuh in numbers Oke Jadi kayak, you know, seeing balance sheet, cash flow gitu-gitu Dan, nih ada staff-up sebenernya di sini Dia tuh duduk di sebelah aku Dia bisa ngeliat setiap hari, aku di meja komputer lo kejadiannya ngeliat angka doang Kenapa suka ngeliat angka? Orang mah mungat gitu loh, kalo ngeliat angka kayaknya Gak mau, gak mau gitu I don't know, it's, I don't know Jatuh cita sama angka aja Pokoknya kayak kalo ngeliat angka and then see the, you know, financial projection gitu-gitu It just excels me gitu, kayak seru banget But, ya, it's weird Cuman, um, from there on, kayak pas SMA Suka banget disitu, jadi, I know dat pas kuliah maunya ngambil yang ngeliat angka Soal accounting, I took accounting pas S1 But then, after like few semesters, I realize Ini kayak, kok kayak boring banget deh Oh, serius? Iya, iya, iya Jadi, eh, ya Katanya suka ngeliat angka, terus kenapa, kenapa ngerasa bosan? So, ini bukan bermaksud untuk discreage siapapun adek-adek yang SMA Kepikiran mau ngambil jurusan akutan Iya, bener, bener, abis ini semua pada drop out semua lagi No, don't know, I mean, it's still fun If you really like it Eee, cuman kayak, after a while Kan kalo accounting itu serunya pada saat kita Solving cases kan deh Bagian yang kayak, oke dikasih case ini Oke, tolong bikinin balance sheet-nya, cash flow-nya, segala macem-nya But when it comes to the nitty-gritty of like Accounting law Ada tuh kalo di Australia namanya GAAP, General Accepted Accounting Practice Yang kayak, udah international law-nya, local law-nya, terus kayak gitu-gitunya It's like, it became really dry for me So, then kayak, I think the first semester, 4 semester pertama, it was good Tapi pas semester- semester akhirnya, I thought to myself Wah, ini bener-bener kayaknya bakal gak relevan banget sih Soalnya, kayak, ngapain aku belajar accounting law of Australia Padahal kan mau balik ke Indonesia gitu Oh, karena beda-beda ya? Tiap negara beda ya? Gak tiap negara, jadi mereka ada dua accepted international law Oke, oke Kebetulan yang Indonesia-Australia tuh sih, inget aku pada saat itu beda Oh, I see Jadi udah mulai ngeliat yang mau, aduh nanti kalo saya balik ke Indonesia gimana nih? Apa, teori yang dipelajarin bisa gak kepake gitu kan? Yes, and aku juga mulai ngambil elective kan Elective tuh, eh, eh, apa, subjek tambahan Aku mulai ngambil kayak, tadi nyoba marketing, terus nyoba management And I got hooked with management Oke, suka Aku pikir itu sangat relevan Karena, pada akhir-akhir kita, pada saat kita bekerja entahlah itu bersama A big corporation, atau kita bikin perusahaan sendiri Management adalah salah satu hal yang paling penting yang kita harus belajar Gak bisa terlelakan lah ya Iya, kayak sehari-hari kita aja, kita dari bangun pagi itu udah ada Management aspeknya Betul, betul Nah, tunggu Tapi dulu, orang tua kalo boleh tau ngapain? So, kalo orang tua itu, mereka bapak saya itu bangkir Oke Ibu saya lawyer Oke, oke Jadi anaknya suka sama angka-angka dan management, masuk akal ya Iya, jadi mungkin Nyampung-nyampungnya masuk akal kan? Iya, nurun-nurun dikit lah Iya, tapi gak kepengen jadi bangkir dan lawyer Hmm, bagus Dan orang tua gak ada yang ngarahin gitu Biasa kan gini, kalo punya orang tua yang sukses dan very specific ya Specialized kayak gitu ya Itu biasanya kan anaknya yang udah deh lu di jalur gue aja deh gitu Supaya papa atau mama bisa tau nih apa yang akan ada di depan kamu gitu Kesulitan-kesulitannya bisa dibantuin gitu Nah, dia orang tua gak berusaha untuk memaksakan? Eh, fortunate sih enggak sih Oke So, untungnya kalo papa aku ya Terutama karena aku kan mungkin salah satunya anak cowok Jadi lumayan banyak tak-talkannya sama dia As opposed to my sisters yang banyaknya sama my mom gitu Oke So, dia lebih tipe orangnya Do whatever that makes you happy But do it really well gitu Hmm Terserah lo mau ngapain Tapi make sure begitu udah ngambil keputusan itu Do it really really well gitu ya Do it really really well gitu ya Jadi kayak Don't do things half Apa, setengah-setengah gitu And This is a quote that I remember He always said to me I can only take the horse to the water But I cannot force the horse to drink the water Hmm Oke Ngerti gak? Oke oke Jadi cuma bisa nuntun doang gitu ya Tapi gue gak bisa maksain lo Iya, jadi Apapun yang kita mau lakuin Entahlah itu You know, just daily stuff Atau itu career Itu emang harus From within gitu Hmm Jadi kita gak bisa karena Ditarik sama orang lain Bahwa Eh Lo Ini aja Jadi bangkir aja Ini loh Tapi Aku mau jadi entrepreneur gitu Ya So, ya Wah beruntung ya Punya orang tua yang Yang gak mau maksakan kendak ya Iya Karena banyak banget Karena banyak banget Saya ke kampus-kampus ketemu Peratusan ribu Jutaan Anak muda deh Saat ini deh Itu udah yang Ya selalu emangnya gitu Mas Billy Saya udah tau maunya begini Tapi orang tua maksain gitu So, you should be grateful man You should be grateful Thanks mom, dad There you go There you go Oke, nah terus kemudian gini Eee Sempet akhirnya lanjutin S2 nya tadi ya Karena hook ke management Kemudian ngambil management Terus kemudian Pertanyaannya Kenapa gak berkarir di Australia aja Melbourne gak enak men Aduh Ngapain balik ke Indo Macet-macetan Polusi Jakarta Iya, iya Lihat, aku benar-benar setuju Melbourne tuh pada saat Aku disana Eee Dibuat Untuk menjadi Kota yang paling hidup di dunia Oke Dua tahun setiap Oke Oke Jadi tempat paling enak Kota paling enak Buat tinggal Buat tinggal Dari sisi Cost of living Healthcare Keamanan You know, kayak happiness index Pokoknya Melbourne 2 tahun berturut-turut tuh menang Jadi kayak In my mind waktu itu Ya kayak Obviously I would want to live here And work here gitu Cuman sayangnya Aku waktu itu gak Dapet-dapet kerjaan di sana Jadi aku coba Aku coba apply ke Dropping Games Boleh gak sih? Boleh Coba apply di Citibank Coba apply di Deloitte Segala macem But I don't know If it's Because of this or not Tahun berapa ya? Tahun 2011 2012 Okay I don't know If it's because of this reason or not Tapi Mereka tuh Lumayan strict In terms of Your Visa status Ya pasti Jadi kan waktu itu I'm a student Jadi gak ada Working Permit Kayak misalkan Status citizen Or PR gitu kan Jadi kalo mau kerja sana Si company harus keluarin Extra Harus sponsoring Harus keluarin Extra money Untuk hiring Foreigners kan Ya Jadi ada istilahnya Kalo mau kerja Si perusahaan tersebut Harus Membuat Suatu Sponsorship Visa Untuk Kita bisa kerja Eh I think No one wanted to Give me sponsorship Okay Nyepet nyoba berapa lama Kalo boleh tahu Gitu Hmm Jadi aku tuh Nyoba pada saat semester terakhir Aku Jadi Kayak sambilan Kan mereka Kalo semester terakhir Udah keliatan lah Kira-kira transkripnya gimana Si Terus nilai akhirnya gimana Ya so i think 2 months before i finish my semester, itu udah sending out application segala macem gitu so no one replied, ga ada kabar segala macem, so i decided to coba di indonesia ngirim ke dropping names dulu ya, ngirim ke BCG, ke McKinsey, ke Accenture buset, itu company-company gokil semua men, itu company-company yang cita-citanya banyak orang iya, well, di pikiran gue, at least kalo di reject, itu di rejectnya sampe yang top-topnya dulu ooooh, ada strateginya juga, okey, 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 okey biar ga terlalu kempes juga gitu iya, bener, 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 bener kalaupun sampe di reject, no con words gitu ya, itu seenggaknya nge reject gue yang top-topnya lah gitu ya nanti apply ke second peer-nya okey, tapi ternyata dapet alright, anyway, anyway, kita break dulu yang mau nanya-nanya bisa lewat twitter at radiosmartfm, at yangontop, dan juga at bilibun juga bisa lewat sms atau whatsapp ke nomer akses 0838 77 300 376, don't go anywhere